Jangan-jangan ikan hiu lagi Ya kali ikan hiu di dalam kolam begini Ayo paman, tebar jaringnya dan kuatkan pertahanan Biar jaringnya gak mudah dijebol sama kawanan si ikan Tarik terus Weh, itu kan si arwana golden Nah, kalau lihat sobat golpino yang satu ini Kalian sudah tahu dong, golpino lagi ada di mana Ia merupakan salah satu jenis ikan endemiknya loh That's right, golpino lagi ada di riau teman Dan disini merupakan salah satu tempat pembudidayaan ikan arwana golden terbesar Loh loh loh, sudah di jaring kok dibuang lagi Niat panen ikan gak sih Memangnya kriteria ikan seperti apa yang paman cari Sulit banget deh Hmm, yang dicek cuma bagian mulutnya aja Pasti ada something spesialnya nih Nah, nah, insting golpino gak pernah salah kan Paman mencari anakan arwana yang tersimpan dalam murid indukannya Ternyata yang dipanen adalah anakannya teman Eits, tapi anakan yang telah berumur 8 minggu ya Alias yang sudah menekas yang dapat dipanen Iya, ciri indukan yang menyimpan anakan Terlihat dari rahangnya yang membesar Ayo, cari lagi paman Anakan yang dihasilkan sekitar 20 hingga 60 ekor pada setiap indukannya Oh iya, anakan arwana hanya berada di dalam mulut indukan jantan saja loh teman Ya, karena rahang sang jantan tercipta lebih lebar dari sang betina Sehingga ia mampu menyimpan telur-telurnya sampai menetas Ini nih, contoh ayah yang baik Boleh pindah bangga deh sob Segera masukkan anakan arwana ke dalam kantung yang telah terisi oksigen ya paman Untuk menghindari cedera sebelum masuk kolam khusus karatina Ayo paman, pindahkan mereka ke akwarium khusus yang telah diberi cairan antiseptik Antiseptik ini berfungsi untuk menjaga sisa telur pada tubuh mereka Karena masih rentan terluka akibat jamur dan bakteri termasuk benturan Baik-baik ya sob, kalian disini Oh my gosh Somebody help Sobat Orbe no tenggelam Help Mereka kan memang belum bisa berenang Mereka butuh waktu untuk dapat mengimbangi kantung telurnya Kantung telur sendiri berfungsi sebagai cadangan makanan Sehingga mereka tidak perlu diberi makan Nah, ini dia yang sudah jago berenang Ikut, gak senang gimana sih kalian? Rata-rata anakan yang telah berumur dua minggu sudah bisa berenang teman Karena semakin lama kantung telurnya semakin mengecil Jadi gak keberatan lagi deh Ayo, yang lain Jangan patah semangat ya Yuhuu, saatnya makan sobat-sobat kecil Anakan yang sudah mampu berenang mulai diberi makan teman Cukup cacing sutra saja Sesuai dengan mulutnya yang masih imut-imut Makan yang banyak ya Biar cepat besar Kayak Dolpino Nah, setelah anakan arwana berumur enam mingguan Dan kantung telurnya sudah masuk sempurna ke dalam tubuhnya Makanan yang dibutuhkan pun berbeda Mereka membutuhkan pakak seperti udang atau ikan gobi Karena dapat membantu menimbulkan warna gobi yang lebih cemerlang Pemberian pakan ini juga mengurangi resiko saling serang diantara calon kornipora ini loh teman Ayo, jangan saling berebut Jangan sampai ada perang saudara karena urusan perut ya, Sob Hei, Paman Mau diapakan, Sobat-Sobat Dolpino? Tukan, 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 Tukan Sobat-Sobat Dolpino kenapa mendadak lemas begitu? Ini namanya pembegalan massal Paman sungguh terlalu Oh my gosh Sepertinya mereka mau dioperasi teman Eh, ternyata mereka akan dipasangkan chip teman Chip ini berfungsi sebagai identitasi ikan teman Biasanya digunakan pada ikan-ikan yang akan diperdagangkan Penjual resmi harus memasangkannya agar jelas jumlah yang terjual Jadi, enggak sembarang menjual berikan Sobat-Sobat Dolpino asli ikan baru ini Maka Segera kembalikan Sobat-Sobat Dolpino ke dalam air Jika chip telah terpasang Tenang, mereka akan segera sadar kok Dan jika sudah benar-benar pulih Baru deh, mereka bisa dikirim untuk dijual Ya, enggak heran deh Kalau Sobat Dolpino ini banyak banget peminatnya Keindahannya memang sangat menonjol Selain warnanya khas Bentuk gagah tubuhnya yang sedikit angkuk Menambah keanggunan saat berenang di air tenang Sayangnya, meskipun ia merupakan endemik riau Kini sudah mulai langkah di habitat alamnya Paman-Paman ini sibuk banget sih Lagi bikin apaan ya? Eh, Paman Buruan diselesaikan Nanti masuk angin loh Kelamaan main di air Sekarang malah dipasang daun-daun kering Wah, belum selesai juga Kapan selesainnya nih? Durasi nih, durasi Ih, hui Amirnya jadi juga Lucu ya Jadi mirip pipi Rumah suku ini ya Tapi kok bikinnya di atas air begini ya? Loh, ampun Paman Dolfino gak bermaksud mengganggu kok Sungguh Oh, hihi Dolfino kegeran Ternyata si Paman mau menangkap ikan dengan sepirgan atau panah besi ini Jadi yang baru dibuat ini namanya bumbun Dan akan digunakan sebagai tempat persembunyian Paman Bumbun dibuat di atas perairan tenang Untuk memancing ikan berteduh dan bersembunyi di bawahnya Paman akan diam menunggu dan tidak jarang hingga berjam-jam Dan kalau sudah ada ikan mendekat Siap Panah langsung beraksi Cipu Dapat Teman Mencari ikan dengan cara bumbun ini Kini sudah dimulai ditinggalkan oleh masyarakat Karena butuh waktu yang lama Dengan hasil ikan yang terhitung sedikit Hanya daerah tertentu saja di Kalimantar Selatan Yang masih menggunakan bumbun Seperti paman-paman ini Udah dapat berapa ekor Oke Udah cukup kan? Let's go home By the way Ikan apa sih yang didapat paman tadi? Hei Kok matanya merah begitu? Kamu habis bergadang ya Sob Memang seperti ini nih Kiri dari ikan kelabau Mata merah pada kelabau ini Bukan karena kurang tibur Lainkan tanda Kalau ia termasuk hewan nocturnal Alias aktif di malam hari Mata merahnya ini akan membantu kelabau Melihat di kegelapan malam Untuk menghindari predator Dan mencari mangsa Jadi mirip mata monster Hei Kelabau Kamu pasti lagi bergosip Soal bau pino ya? Si ikan dari famili si Prindai ini Memang hobinya mangap-mangap teman Sebenarnya dia itu sudah mencari makan Kok bau pino gak ada tujuh makanan ya sih? Ya iyalah Sebab yang dia makan itu Infertebrata kekecil dan detritus Alias partikel organik Dari jaringan hewan dan tumbuhan yang sangat kecil Oh iya Sama halnya dengan ikan berkumis lainnya Sumut pada kelabau juga berfungsi Untuk mendeteksi makanan Bahkan sumutnya Mampu mendeteksi makanan di perairan kerup Dan berarus jeras Oh iya teman Kelabau ini juga sudah bisa dibulidayakan loh Tuh Lihat Kakak ini sedang melakukan fertilisasi Atau proses pembuahan kelabau Setelah diaduk perlahan Air di dalam baskom juga akan diganti bertahap Hingga tidak menghasilkan busa lagi Setelah itu hasil fertilisasi dimasukkan ke dalam akwarium Di sini telur juga akan terus diaduk oleh air atur Agar tidak menempel satu sama lain Yang bisa menyebabkan telur gagal menetas Semoga kamu cepat menetas ya Calon dedek kelabau Eits Ada yang lagi mencari ikan tuh Kalau sungainya luas begini Pasti ikannya banyak dan besar-besar pasti Coba Dolpino mau lihat dong paman Ikan apa sih yang didapat Kenapa ikannya curi-curi begini yang ditangkap Dolpino kan jadi gak tega makannya nanti Weh, weh, weh Ada yang kenal sama si ikan satu ini Sobat Dolpino satu ini memang punya banyak nama di setiap daerah Ada yang mengenalnya dengan nama ikan cere Wader atau badak Nah, kalau di sungai Kampar Riau ini Ia dikenal dengan nama ikan pantau Memang ikan ini bukan endemik provinsi Riau Namun, ia banyak dan mudah ditemui Salah satunya Ya, di sungai Kampar ini Si ikan bertubuh kecil ramping ini digemari sebagai ikan konsumsi loh Ayo paman Carin yang banyak ya Kalau cuma sedikit Dolpino gak bakalan kenyang Ikan dari keluarga si Prindai ini memiliki ukuran kurang lebih 3-5 cm saja teman Imut-imut banget kan Ukurannya yang mini ini memudahkannya bergerak cepat di dalam air Eh, coba perhatikan baik-baik Si sobat menil ini ternyata memiliki kumis loh Kalian harus benar-benar jeli melihatnya Iya, itu dia Sama seperti ikan berkumis umumnya Kumis ikan pantau ini berfungsi sebagai pendeteksi makanan teman Nah, kalau diperhatikan dari posisi mulutnya Ia biasa hidup di lapisan tengah perairan Ia juga bersifat komunal Yang artinya ikan ini suka sekali bergrombol Iya, sebagai salah satu cara juga Untuk menyulitkan predator saat akan memangsanya By the way, ada yang tahu si imut ini makanannya apa? Ikan pantau merupakan ikan omnivora atau pemakan segala teman Apa saja biasa ia makan Asal sesuai dengan ukuran mulutnya Huh, untung badan Dolpino besar Jadi bukan selera kamu kan sob? Ikan pantau biasanya dijadikan warga lokal sini Sebagai pakan ikan yang lebih besar Atau juga untuk dikonsumsi sendiri Nah, pas banget nih Ada yang mau bikin makan siang dari olahat si ikan pantau Ayo, ibu-ibu Jangan lupa siapkan catatan untuk pesetnya ya Ini dia bumbu-bumbunya Tidak terlalu sulit kan? Kali ini kita akan buat asam pedas ikan pantau Hmm, nyang-nyang-nyang Semua bumbu yang digunakan harus dihaluskan Tumis bumbunya terlebih dahulu Tumis hingga matang dan harum ya Nah, selanjutnya masukkan ikan pantau ya, ibu-ibu Tumis hingga bumbu meresap ke dalam ikan Biar makin segar, tambahkan air dan masak hingga ikan matang sempurna And, tadaa This is safe Pantau asam pedasnya sudah matang Yang di rumah, maaf ya Ini jatahnya Dolopino Teman, sampai disini dulu ya Cerita Dolopino Besok ketemu lagi dengan cerita yang gak kalah seru Dadah